Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, masih di jelajah film Indonesia bersama Bukan Anak TV Kali ini kita akan membahas satu film eksperisi Film berserita tentang para mahasiswa yang mencoba melakukan riset sejarah tentang keberadaan Prasasti di sebuah pulau terasing Asih dan keempat rekannya melakukan ekspedisi, menyeberangi lautan dan melewati hutan Mereka berteduh digubuk seorang kakek misterius yang diketahui adalah seorang dukun Keberadaan Asih dan rekannya rupanya mengusik siluman penguasa hutan Sehingga menyuruh dukun tua yang diketahui adalah budaknya Menyuruh menghabisi para mahasiswa tersebut yang hendak mendaki ke bukit di mana Prasasti berada Beruntung para mahasiswa menyadari kejanggalan dan teror-teror misterius yang mereka rasakan Sehingga mereka bergegas melarikan diri Sementara dukun tua harus tewas menjadi tumbal oleh kerisnya sendiri Kemungkinan karena gagal menghabisi para mahasiswa Asih bersama rakan-rakannya kembali melanjutkan perjalanan Menyusuri hutan dan mendaki tebing terjal Hingga satu ketika Insiden fatal terjadi Asih tergelincir jatuh ke jurang Sinta salah satu dari rekannya mencoba memaksa rekan Lelakinya untuk terus mencari keberadaan Asih Namun tak kunjung ditemuinya Walaupun dengan berat hati ia harus ikut yang lain melanjutkan perjalanan mendaki Sinta yakin Asih selamat dan berada di tempat yang aman Sementara Asih tiba-tiba berada di suatu tempat yang aneh Seperti sebuah kerajaan tua Ia melihat jasad wanita yang mirip dengannya tengah di bopong Dan dijadikan ritual seks Raja Siluman Asih bertemu sosok perempuan cantik yang bernama Putri Diketahui ia adalah anak dari Kidembang yang lalim Di masa kerajaan Mataram Dua aku hidup di jaman kerajaan Mataram Ayahku demang Dan kamu dijadikan tembanya Iya Ayah benar-benar sangat kecam Ia terjebak di kerajaan gaib Siluman Raja Air Karena menjadi tumbal ayahnya yang memuja kekayaan dan kesaktian dari Raja Air Putri pun menjelaskan kalau sosok perempuan dalam ritual birahi adalah jelmaan sisi jahat Asih Jadi Asih yang saat ini adalah sosok Asih yang suci Sosok suci yang tanpa dosa Putri meminta Asih membantunya untuk menyelamatkan arwah ayahnya Yang masih dalam kuasa kutuk Siluman Raja Air Dengan cemeti sakti milik Siluman Raja Air Ayahnya bisa terbebas dari kutuk dan tidak bergentayangan lagi Akhirnya mereka pun menyusun rencana dan berhasil mengambil cemeti sakti Namun naas putri harus tewas dibinasakan Raja Siluman Air Sementara Asih berhasil keluar dari kerajaan gaib Sementara Sinta, Ganda dan kedua rakannya berhasil menemukan keberadaan prasasti Namun ternyata kedua rakannya gelap mata Tak hanya cuma meneliti Namun ingin membongkar peti harta karun yang selama ini terkubur di baling prasasti Dimana terdapat dua peti mati yang berisi tulang belulang Dembang Suroyudo dan satunya berisi harta bendanya Sinta dan Ganda yang melihat kedua rakannya sudah tak sejalan Bergegas kembali turun ke bukit Sementara Agus dan Iwan merangsek ke dalam goa dan berhasil menemukan peti yang mereka cari Namun terjadi cekcok perkelahian perebutan hak bagi hasil Sehingga menewaskan Iwan Sementara peti yang berisi tulang Suroyudo yang berserak Tiba-tiba bangkit dan berusaha membantai Agus Yang tengah merayakan kemenangan mendapatkan harta jarahannya Sementara Sinta yang melanjutkan pulang berhasil menemukan jasad Ashi yang tergeletak Ia menyelamatkannya Mendengar kedua rekannya akan membongkar peti harta karun Ashi bergegas menuju goa prasasti dan benar saja Mereka mendapati tubuh Agus yang terpanggang akibat perkelahian dengan arwah Suroyudo Untuk memenuhi permintaan putri Ashi bergegas masuk ke dalam goa dan membantai Arwah Suroyudo dan menghancurkan kekuatan ilmu siluman raja air Yang mengutuk arwah Suroyudo dengan semeti saktinya Film pun berakhir